Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi salah satu nama yang bakal menjadi Menteri di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. AGK mengaku sudah mendapat penugasan tersebut dari Prabowo. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku sudah menandatangani Pakta Integritas untuk menjadi Menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Namun penandatanganan itu bukan dilakukan hari ini. Sementara Agus Gumiwang belum mau mengungkapkan posisi Menteri yang diisinya. Ia meminta publik menunggu pengumuman dari Prabowo. Posisi penugasan tersebut menurut pandangan saya lebih baik nanti dengar langsung dari Bapak Presiden Kepili. Ada saatnya beliau mengumumkan, tapi tadi pesan dari beliau agar menjaga perkopakan, kemudian Kabinet bekerja sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden. Jadi itu saja jadi yang menjadi pesan. Menandatangan ini Pakta Integritas juga nggak Pak tadi Pak menandatangan ini? Sudah sebelumnya, bukan hari ini. Sudah sebelumnya kami menandatangan Pakta. Kalau soal jabatannya mungkin nanti lebih baik kita tunggu pengumuman langsung dari Bapak Presiden. Ya intinya bagaimana kita masing-masing kementerian itu tujuannya kan untuk bisa membangun dan target perkembangan dari Bapak Prabowo sebagai Presiden kan sekitar 7-8 persen. Dan itu yang harus menjadi fokus dari masing-masing kementerian untuk memberikan kontribusi sampai pada capaian 7-8 persen.